Polusi udara, sampah, dan perusahaan alam menjadi isu penting. Salah satunya bagi masyarakat desa Kali Gending, Kebumen Jawa Tengah. Situasi ini menghasilkan gagasan pengelolaan limbah melalui metode biogas langsung dengan fermentasi di area pembuangan sampah. Diawali dengan proses resirkulasi air lindi yang disemprotkan kembali ke landfill guna mempercepat dekomposisi dan menjaga kandungan kelembapan yang optimal. Lalu, gas metana yang tertangkap dilakukan proses pemurnian dengan reaktor pemurnian. Hingga akhirnya, biogas dapat disalurkan ke masyarakat di desa Kali Gending. Komitmen Sukovindo terhadap aksi ini sejalan dengan ESJ CrowdMed kami, khususnya pada program Harmony with Nature yang menyasar pada program pengurangan emisi gas rumah kaca. Peralihan penggunaan kayu bakar oleh masyarakat dengan memanfaatkan biogas dari sampah diharapkan menurunkan emisi gas rumah kaca dan dapat meningkatkan sirkular ekonomi untuk masyarakat dan pemerintah setempat. Dalam mendukung komitmen ini, Sukovindo juga menyediakan layanan testing, inspection, dan certification yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan bisnis di antaranya, validasi verifikasi gas rumah kaca, monitoring lingkungan, hingga solusi manajemen limbah. Setelah kita bagai biogas, kita tidak terlalu pusinglah mencari kayu bakar lagi karena sudah ada biogas yang bisa membantu. Tapi setelah dapat biogas, saya dapat mengurangi untuk mencari kayu bakarnya di kebun. Harapan saya semua warga Doko Kramena yang masih menggunakan kayu bakar mendapatkan biogas. Harapannya semoga kedepannya satu EP ini semuanya bisa menikmati biogas ini. Terima kasih kepada Dinas Lingkungan Hidup Peten Kebumen dan PT Sukovindo atas bantuan biogas ini untuk masyarakat desa Kaligendi. Mendukung peralihan kebiogas bukan hanya pilihan, tetapi aksi nyata dari Sukovindo terhadap komitmen bumi yang lebih hijau. Bersama Sukovindo, kita bisa membuat perbedaan. Sampai jumpa di video selanjutnya.